Umur udah tua, tapi semangat masih 17 Makanya kalau ada janda-janda di sini, makanya kalau ada janda-janda di sini udah dapak beliau Busekel, dengan tegangan ke luahan, dari LMK, para ketua RT, RW, Ketua Pemasyarakat Kemudian, saya ada pendampingnya dari lingkungan hidup Ini memang kau, hadirin yang berbahagia, musiknya para generasi muda nih Dengan potensial untuk memberikan informasi dan membagikan nyuruhnya berapa Saya merasa bangga, karena cari informasi di Jakarta Utara pertama kali dilaksanakan di sini Bukan gak berapa? Kita di payurannya nih, gak tau nyari apa dimana, gak bisa ketemu aja di minyak ini Sampai minyak jelantah dia jadi konsep gitu kan ya Memang perlu menjadi perhatian minyak jelantah, antara minyak yang ada di sini coba kita lihat yang paling hitam itu jamur yang punya itu sahabatnya yang paling hitam itu dari tahun berapa itu khususnya rekan-rekan yang ada di lapangan yang gorengan saya perhatikan itu minyaknya gak pernah diganti nambah doang dari bulan Januari sampai Desember itu minyak masih gitu nambah doang nambah nambah makanya saya terima kasih sekali nih ada program yang dilaksanakan oleh Pak Mandiri jangan-jangan ada orang yang memikirkan seperti ini paling orang begini tapi Alhamdulillah oleh karena itu saya perpesan karena kita ini para pedagang khususnya nih di rumah tangga Jakarta rumah tangga rumah tangga saya sendiri itu karena kalau saya lihat minyaknya ini dari kemarin ini gak diganti-ganti nih itu kan ya tinggal ganti-ganti sebab saya mau makan gorengan ini kenapa? minyaknya dari kemarin gak diganti-ganti itu kan kakak Ibu apa lagi pedagang gitu kan apalagi pedagang sayang banget kalau dibuat ini oleh karena itu saya perpesan namanya kesehatan bukan untuk kita doang orang lagi menikmati jadi orang yang belanja di tempat kita merasakan bahwa di tempat kami minyaknya ganti bukan minyaknya dari awal sampai sekarang karena di kantor tuh suka disiapin gorengan saya bilang sama yang siapin gorengan ini minyaknya dari kapan ini minyaknya nih akhirnya mereka gak jadi makan kenapa? karena itu informasi yang banyak yang kami dengar pertama yang namanya goreng pisang supaya enak supaya keret-keret yang dimakannya itu katanya plastiknya dimasukin benar-benar kan disukar-benar gak? ada gak ada ketinggalan gak beda kalau ini dijaga sebab kalau kita zolin terhadap ibu memberikan orang sakit gara-gara kita nantinya dikirimkan ketanggung jawab juga ya jangan sangka hanya mendapatkan keuntungan dong jangan jangan bikin keuntungan tetapi pikir kita ini akan ada tanggung jawaban di akhirat ya jaga kebersihan jaga kebersihan supaya semuanya pada sehat papa sehat berkah orang yang uninya juga enak tidak ada kebanyak mereka pada sehat itu saja yang saya sampaikan pesankan karena apalagi sekarang tadi saya sampaikan minyak minyak ini kalau dibuang dikali itu gak bakal bisa menalir dengan begitu itu gak bisa ya malah membutuh malah merusak jalanan disitu kalau di rumahnya juga di bawah di dapur ada minyak jalanan itu perangkan banget itu bersihnya hampir-habis bersih yang lap bersihnya jadi kotor dibuang lagi itu adalah salah satu contoh dan terima kasih semuanya dari di pabrikai bang mandiri di pabrikai lah pabrikai gak bikin pabrikai kamu sampai sini pikirannya baik-baikai saya terima kasih dari pabrikai kemudian musuhnya dari rumah pesiat itu dan musuh kepada warga yang datang yang rela untuk mau membuktikan bahwa minyak jalanan yang ada di rumah kita mampat ada kesalahan walaikum assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih